Gaid J serukan Rajai kelas ringan, McGregor lawan Chandler tahun ini. Halo Sobat Olahraga, bertemu kembali di channel Raja Duel. Untuk mengawali informasi, Raja Duel mengucapkan, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Amin. Gaid J kelas ringan favorit, penggemar mencatat kemenangan terbesar dalam karirnya dengan KO-nya di ronde kedua Dustin Poirier, memenangkan gelar kehormatan BMF dengan tendangan kepala yang membuat lawannya tumbang. Wasit Herbdin harus melompat di antara kedua petarung untuk menghentikan Gaid J melakukan penghentian lebih lanjut. Gaid J merayakan kemenangan dengan melakukan backflip dari pagar. Gaid J tampil baik di babak pertama, mendaratkan 33 dari 56 serangan signifikan, sedangkan Poirier 27 dari 51. Selama beberapa tahun terakhir, Gaid J telah menjadi peserta di divisi paling kompetitif di UFC dengan orang-orang seperti Poirier, Islam Mahachev, Charles Oliveira, Michael Chandler, dan lebih banyak lagi yang bersaing memperbutkan sabuk yang saat ini dipegang oleh Mahachev. Sebelum hari Sabtu, satu-satunya kemenangan Gaid J di antara gelombang itu adalah Chandler, tetapi Poirier yang tumbang dapat memindahkannya ke posisi yang tepat untuk menantang Mahachev. Oliveira, mantan juara saat ini dijadwalkan untuk bertanding ulang dengan Mahachev di UFC 294 di Abu Dhabi pada 21 Oktober. Kamu tahu apa yang ingin aku lakukan selanjutnya? Saya ingin berjuang untuk kejuaraan dunia, kata Gaid J usai pertarungan. Saya ingin membuktikan bahwa saya yang terbaik di dunia. Menang, kalah, atau seri, upaya maksimal adalah apa yang akan Anda dapatkan dari saya. Keberuntungan dan peluang adalah faktor dan saya bersedia melempar dadu kapan saja. Gaid J kalah dalam perebutan gelar pertamanya melawan Oliveira, yang kehilangan berat badan sebelum pertarungan, dengan kuncian pada putaran pertama. Sejak itu, dia mengalahkan Poirier dan dikalahkan dengan keputusan mayoritas Rafael Fizziak, dalam pertarungan yang memenangkan Vick of the Night di UFC 286. Setahun aksi UFC sudah setengah jalan saat para penggemar menunggu kembalinya Conor McGregor yang telah lama ditunggu-tunggu ke oktagon, serta beberapa perebutan gelar besar. McGregor yang masih menjadi wajah olahraga tersebut, belum berkompetisi sejak kakinya patah pada Juli 2021, tetapi akan menghadapi Michael Chandler sekitar akhir tahun ini atau awal tahun depan, meskipun bintang baru telah muncul di tempat lain untuk mendukungnya agar penonton senang. Dalam salah satu pertarungan terbesar tahun 2023, juara kelas ringan Islam Mahachev mempertahankan gelarnya melawan Raja kelas bulu Alexander Volkanovski, menang tipis pada Februari di stadion rumahnya di Australia. Kemudian pada bulan Maret, Goat, kelas berat ringan John Jones naik ke kelas berat setelah absen selama 3 tahun, mengalahkan Ciril Gane di babak pertama untuk memenangkan gelar Francis Ngannou yang hilang pada bulan Januari ketika dia meninggalkan UFC. Kemudian di bulan Maret, Leon Edwards dari Inggris mempertahankan sabuk kelas welter dengan kemenangan atas Kamaru Usman di London, tujuh bulan setelah merebut gelar dari Nigerian Nick Mare dengan Headwood yang menakjubkan. April kemudian dimulai dengan Israel Adesanya akhirnya mengalahkan rival lamanya Alex Pereira. Atlet berusia 33 tahun itu mengalahkan petinju Brazil itu dan merebut kembali sabuk kelas menengah yang ia kalahkan dari Pereira pada November. Masih banyak lagi pertarungan gelar yang akan datang. Inilah semua pertarungan dan acara yang diumumkan oleh promosi seni bela diri campuran untuk beberapa minggu dan bulan mendatang. Dalam debutnya di kelas berat ringan, mantan juara kelas menengah Alex Poatan melawan mantan juara divisi. Pemain Brazil itu mengalahkan Jan Blachowicz dengan keputusan poin dalam pertarungan genap di Salt Lake City, Sabtu ini, dalam acara pendukung utama UFC 291. Poatan kembali ke oktagon setelah kehilangan sabuk kelas menengah Israel Adesanya pada bulan April. Kini, dengan rekor 8 kali menang dan 2 kali kalah, petarung asal Sao Paulo ini berharap dapat memperebutkan sabuk tersebut secara berurutan. Juara Jamahal Hill baru-baru ini melepaskan gelar setelah cedera. Itu adalah pertarungan yang sangat sulit, itu adalah pria yang tahu dia akan menjatuhkan saya, tapi saya pikir saya mengejutkannya di sini. Saya menunjukkan sedikit level saya di lapangan, tapi tenang teman-teman, saya akan menunjukkan semua yang saya tahu. Saya memiliki fokus, fokusnya adalah ikat pinggang. Sama seperti yang saya lakukan di kelas menengah dan saya melewati semua langkah yang mereka berikan di depan saya. Sekarang ini adalah langkah pertama, tetapi saya telah membahas sesuatu dan saya pikir saya pantas untuk bertarung memperebutkan sabuk. Saya tidak tahu siapa yang akan mereka lawan, tapi saya akan berjuang untuk sabuk. Fokusnya adalah memperebutkan sabuk, menjadi juara, dan kemudian saya harus menyelesaikan skor, kata petarung yang masih di oktagon. Di babak kedua, pertarungan berlanjut hingga menit kedua, ketika Blachowicz kembali mencoba jalur sukses babak sebelumnya. Pria Polandia itu menerapkan takedowun, mendarat di atas dan tertinggal dalam tekanan. Kali ini Poatan diam sebentar, berhasil bangkit dan mencari reaksi. Dengan 1 menit 30 tersisa untuk akhir babak, mantan juara kelas menengah itu maju, menekan Blachowicz dan membuat tiang itu tenang. Di ronde yang menentukan, Poatan mulai melepaskan pukulan ke arah tubuh di depan lawan yang lebih lelah. Di tengah babak parsial, Blachowicz gagal melakukan takedowun, sementara pemain Brazil itu merusak betis kanannya. Dengan jab tersebut, Poatan pun semakin menyentuh wajah Blachowicz dan mengenai garis sabuk. Dengan 40 detik tersisa untuk akhir pertarungan, Blachowicz menurunkannya, tetapi Poatan bahkan di bawah lebih agresif. Demikian informasi yang kami rangkum, semoga bermanfaat. Untuk informasi lebih lanjut dan terbaru seputar dunia MMA, Muay Thai, Boxing dan Kickboxing, pastikan untuk berlangganan di channel kami serta nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe sebagai bentuk dukungan kepada channel ini. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.